PAMERAN WAYANG BEBER Ini adalah panel ranjapan Abimanyu Dimana disini ada gambar ini Prabu Karno Kemudian ini Abimanyu mengendarai kudanya Kemudian disini ada Sanjoyo Dimana sebenarnya si Karno ini tidak ingin keponakannya Yaitu Abimanyu untuk maju ke Medan Laga Karena itu Karno berusaha untuk memundurkan Abimanyu Dengan cara menembak atau memanah kudanya Kudanya mati tetapi Abimanyu tetap berangkat berperang Kemudian ini Karno memanah Sanjoyo Sanjoyo mati juga akhirnya Tapi tetap Abimanyu tetap maju berperang terus Tanpa mengenal rasa takut Kemudian kita akan berpindah ke panel selanjutnya Nah akhirnya disini Abimanyu terkena ranjap Atau diranjap dengan berbagai macam senjata Yang menusuk ke badannya Banyak anak panah Dimana ini kalau tidak salah Ini strategi perang dari Kurawa adalah Cakra Biwa Nah menurut cerita Nah disini Dimana Abimanyu ini Banyak sekali anak panah yang menancap di tubuhnya Nah seperti ini Dan terlihat disini ada Radenjoyo Jotro Nah Radenjoyo Jotro ini Lah ini yang nanti akhirnya Apa itu Akan Akan melenyapkan dari Raden Abimanyu Kemudian kita tindak disini Nah pada saat ini Raden Abimanyu Tengah sekarat ya ini ya Karena sudah banyak sekali senjata yang menempel di tubuhnya Nah kemudian Ini ada Raden Putra Mahkota dari Astina Yaitu Raden Lesmono Mondro Kumoro Datang menemui Apa Datang menemui Abimanyu Nah ini kan punya dendam kesumat Kenapa Karena dulu kan Dia itu mau nikah sama Siti Sendari Tetapi Gagal Terus kalau mau nikah sama siapa lagi Dan sebagainya Selalu digagalkan oleh Abimanyu ini Kemudian dia marah Kemudian melihat Abimanyu yang sudah Apa ini Sudah jatuh Bersimbah darah Kemudian dia mau Melenyapkan Abimanyu Nah tetapi Ternyata kalah cepat Abimanyu ternyata Sudah bisa menusukkan Kerisnya terlebih dahulu Ke tubuh dari Lesmono Mondro Kumoro ini Dan akhirnya Lesmono Mondro Kumoro Gugur terlebih dahulu Kemudian kita kembali ke panel Yang tadi Nah ini dia Dan pada panel cerita ini Akhirnya Di saat-saat terakhirnya Raden Abimanyu ini Akhirnya Raden Joyo Jotro Inilah yang akhirnya Bisa melenyapkan Abimanyu itu Abimanyu yaitu Menggunakan Gadar Kemudian Raden Joyo Jotro Memukul kepala Dari Raden Abimanyu Dengan gadarnya Dipukul Des Dan akhirnya Gugurlah Raden Abimanyu 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 Abimanyu